Sampai jumpa di video selanjutnya 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 antrekat penuh luka, dan esoknya mereka berdua mencoba kembali mencuri turinya, kali ini menyamar sebagai siswi SMA, tepat saat mereka semua masih menyaksikan pertarungan Toek Kondo, yang pada momen ini, entah kebetulan atau bagaimana mereka seakan dipermudah menemukan jelas saat Sansan meminta si Yoyu untuk mau duel dengan kakaknya yang otomatis membuat semua penonton mau mendekat ke pertarungan tersebut dimana setelah pertarungan tersebut selesai, si Yoyu yang memergoki mereka jelas langsung teriak dan terjadilah kejar-kejaran yang membuat lokasi berantakan, yang sialnya mereka tetap berhasil lolos, yang endingnya para siswa harus dihukum karena bukannya ngelapor mereka malah bertindak sendiri, si Yoyu juga dimarahi karena tidak menjadi contoh yang benar, dan si Yoyu malah merasa bersalah sendiri atas hilangnya touring tersebut dan tapi semua temannya termasuk Lily berusaha memberitahukannya yang pada akhirnya membuat si Yoyu legah lantas bebereslah mereka semua untuk menyelesaikan hukuman dari pihak sekolah nah, semenjak dari adanya peristiwa itu mereka semakin dekat dan saling bantu dan juga selalu memberi keterangan pada pihak kepolisian yang di sisi lainnya si John tinggal kebingungan apa kata Sandi untuk bisa mengakses touringnya melalui komputer yang padahal sih, kata Sandinya itu suaranya lilin sendiri secara dia orang pertama yang mengaktifkan yang otomatis juga membuat Sandinya dengan suaranya sendiri berhari-hari meretas berhari-hari pula mereka berdua saling berlatih habislah sudah kesabarannya si John dan si John mengambil paksa HP Dr. Zhang yang kebetulan ada pesan dari lilin yang meminta sang ayah untuk pulang karena besok lilin akan berulang tahun dan momen ini dimanfaatkan si John untuk menculik lilin untuk mengancam agar Dr. Zhang mau buka mulut apa passwordnya yang setelah berhasil memancing lilin keluar mereka pun langsung membawanya saat itu juga yang untungnya penculikan ini diketahui mereka dan mereka saat itu langsung ngejer sementara adiknya Liu Kang diminta untuk menghubungi polisi agar siap-siaga saat mereka sudah sampai di tempat di mana lilin disekap nah ketika interogasi dimulai dengan sudah adanya pihak pembeli yang tak kunjung sabar karena ingin cepat-cepat memilikinya disitulah lilin teriak yang akhirnya membuka sandi secara otomatis yang bersamaan Siobin pun juga sukses menyelinap dan dengan pintarnya diam-diam mentransfer uang si pembeli ke yayasan Panti Asuhan yang di luar sendiri mereka berdua juga harus berhadapan dengan si botak yang cukup kuat dan cukup tangguh dan tapi karena masih ada orang yang harus diselamatkan di dalam Liu Kang lah yang akan menghadapinya dan meminta agar Sioyuk pergi saja dan dengan ini pertarungan pun dimulai Jelas saja si John pun langsung emosi ketika tahu uangnya malah masuk ke rekening lain dan sialnya Siobin juga ketahuan yang membuatnya akan disekap sampai akhirnya datanglah Sioyuk dan Sioyuk langsung hubah habik sendirian sementara dokter Sang dan kedua anaknya juga ikut membantu hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua lalu bergegas keluar untuk bisa mengejar si John yang lari membawa turinya nah ketika ketemu si botak yang membuat Sioyuk terpaksa berhenti untuk bisa melawannya kini dirinya dan Liu Kang berduet untuk bisa mengalahkannya dan dengan ini pertarungan pun dimulai singkatnya saja lewat kerjasama yang cukup apik mereka berhasil mengalahkan si botak dan si John pun terpaksa dibuat menyerah lalu kemudian polisi datang yang membuat semua penjahat akhirnya berhasil tertangkap detik itu juga dan setelah adanya kejadian ini sang ayah berjanji akan selalu ada untuk putra dan putrinya dan selanjutnya film pun ditutup dengan diberinya mereka bertiga Sioyuk Sioban Liu Kang penghargaan karena membantu polisi menangkap penjahat yang saat dipanggil ke atas panggung Liu Kang yang gak ada karena ternyata saat ini ia tengah ikut kompetisi tekwondo tingkat dunia yang tapi hebatnya Liu Kang berhasil keluar menjadi juaranya berkat juru Shaolin yang diajarkan Sioyuk dan itu cukup membagakan nama sekolah apalagi siswa-siswi sekarang menjadi lebih giat olahraga berkat adanya Sioyuk yang selalu mengarahkan kedisiplinan pantang menyerah kepada teman-temannya tamat ending yang cukup memuaskan